Intro Kami ucapkan selamat siang, selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam um swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang sekali lagi di Pondok Pesantren Ora Aji, saya boleh minta tepuk tangannya Kawan-kawan saya dari Maluku Dan juga dari Papua Ini Pondok ini, teman-teman semuanya Dibangun untuk memang kawan-kawan Kita yang pengen belajar agama Tentunya, dengan Tidak dipungut biaya Jadi banyak sekali santri-santri kami Yang belajar memang tulus untuk belajar Agama tanpa dipungut biaya satu Apapun, selain itu juga Pondok ini Menghadirkan tidak cuma Tidak hanya umat muslim, ada juga umat-umat yang lain Yang juga bergabung Kristen, Hindu, Buddha, Katolik Semua juga pernah bergabung untuk bersama-sama Kita menghaji tentang kebangsaan Yaitu bangsa Indonesia Dan kali ini Kita ada di dialog kebangsaan bersama Gus Miftah Dan juga saudara saya Soalnya kita dari Papua Dan juga dari Maluku Jadi hari ini kita akan ngobrol banyak Kita akan dialog, sampaikan apa yang ingin disampaikan Dan insya Allah nanti Gus Miftah akan memberikan solusi Kali ini kita hadirkan Ini dia Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah Oke sudah hadir Seorang Kiai yang Kalau dilihat Teman-teman beliau tampak seorang Kiai Bukan Bukan ya Lebih kira-kira seorang ini ya Apa namanya Anak motor ya Ya kan dengan kostumnya yang sporty Pakai belangkon Tapi inilah dia Gus Miftah yang kita kenal bareng-bareng Mengajarkan agama lewat kearifan lokal Dan kali ini tentunya juga sudah hadir Ini abang-abang saya dari Maluku dan juga dari Papua Saya boleh menyapa kalau nanti ada penyelan Penyebutan Kata mohon dimaafkan ada Kak Yundi Ini ketua Di ikatan keluarga pelajar mahasiswa Papua Kak Yundi selamat siang Kak Yundi Di mana Kak Yundi Sehat Kak Yundi Sebut tangan buat Kak Yundi Ada juga Bang Endar dari Papua Bang Endar Hadir Di belakang Bang Endar Kemudian kita juga punya kawan-kawan kita dari Maluku Oh dari Papua ada juga Kak Inu Kak Inu juga hadir Kak Inu selamat siang Dan dekat-dkat yang lain Kemudian Bang Bang Dhani dari Maluku Bang Dhani Selamat siang Bang Dhani Ada juga Bang Made dari Maluku Selamat datang Bang Made Kali ini sebelum kita mulai Bersama-sama kita akan menyanyikan lagi Kebangsaan Indonesia Raya Untuk itu hadirin Dimohon berdiri Bersama-sama kita akan menyanyikan lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke baik selanjutnya Hal ini kita akan mengundang perwakilan dari Tamu-tamu yang hadir pada siang hari ini Dari Maluku kami undang Untuk Bang Dhani memberikan sambutan Kepada rekan-rekan yang sudah hadir Bang Dhani silahkan Bang Dhani Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Gus Mista yang kami banggakan Bersama manajemen dan ofisial Padepokan Oraji Kami dari Maluku Berterima kasih atas undangan Dari Bapak Yang mulia Gus bersama manajemen Untuk datang ke tempat ini Ke acara ini Dalam dialog kebangsaan Untuk itu Kami dari Maluku Pengen Istilahnya kita Pengen curahkan Mencurahkan hati kami Kepada Gus Semoga dalam curahan hati kami Bisa didengar Bukan hanya Gus Tetapi disebarluasan kepada Seluruh masyarakat Diy Terima kasih Terima kasih Bang Denny Nanti Bang Denny juga akan ditemani oleh Bang Made dari Maluku Juga boleh mendamiki Boleh bersama kami Dan kali ini kita juga akan mengundang Kak Inu dari Papua Kak Inu Boleh berikan sambutannya Kak Inu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Gus, Mifta Orang tua Kami Bang Made, Budani Bang Endar Teman-teman Buk Ece Pak Ketua Ikmapa Pak Ketua Fokmapa Pak Ketua Kurs Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Kak Dinda Dan teman-teman semua yang hadir Siang atau sore hari ini Pertama Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini Kami senang, kami bahagia karena Pada momen yang baik kita bisa sama-sama ketemu sama Gus Mifta Dengan berbagai macam dinamika Dengan berbagai macam hal Yang kemudian berkat komunikasi saya sama Gus Mifta beberapa waktu lalu Akhirnya ruang seperti ini kemudian dibuka seluas-luasnya buat kita mencurahkan segala macam bentuk pemahaman kita tentang Yogyakarta Kehidupan sosialnya Kehidupan sosialnya Kehidupan kebudayanya Agama Keahirifan lokal yang ada di Yogyakarta Semoga apa yang kemudian menjadi semangat kita sama-sama ketika berada di Yogyakarta Kemudian bisa sama-sama kita kawal Mungkin Gus izin Bisa merangkul kami Bisa mendidik kami Apabila perjalanan kehidupan kami Yang kemudian saat ini Ataupun yang nanti akan datang Ataupun yang sebelumnya Berjalan tidak sesuai dengan Apa yang kemudian menjadi harapan Masyarakat Yogyakarta secara umum Secara penuh Kami harapkan mungkin Gus Ijin bisa meluruskan itu Sehingga kami pun ketika ada di Yogyakarta Bisa tinggal dengan tenang Bisa tinggal dengan nyaman Tidak terjadi indikasi-indikasi Yang kemudian membuat kami itu Merasa terkucilkan Merasa terdiskriminasikan Begitu Gus Sehingga izin buat teman-teman semua Mungkin sebentar Ketika ruang dialog ini dibuka Ataupun di Kawan-kawan sampaikan semua Yang mungkin kemudian menjadi Permasalahan buat kita Baik itu teman-teman mahasiswa Teman-teman yang tinggal Kerja di Jogja Atau yang berada di lingkungan Jogja Kehidupan jalanan dan lain sebagainya Sehingga ini mungkin Kemudian bisa disampaikan Ke masyarakat Jogja secara umum Terus Mungkin bisa dicerna Bisa diterima Karena Berangkat dari Apa Komunikasi-komunikasi kami Sebelumnya Kepada beberapa toko-toko masyarakat Mungkin yang menjadi masalah kami disini tuh Soal stigma Stigma negatif terhadap kami Baik itu masyarakat timur Papua Maluku NTT Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Sekiranya mungkin ada hal-hal yang perlu Buat sebentar teman-teman Sampaikan nanti bisa langsung dikomunikasikan Itu saja teman-teman Akhir kata dari saya Burung irian Burung jenrawasi Cukup sekian Dan terima kasih Bang Ender Mohon izin Boleh bergabung bersama kami Bang Ender Kak Yundi juga Boleh Kak Bergabung bersama kami Kak Yundi Bang Gece Bang Gece Mohon izin Bang Gece Silahkan Bang Gece Satu lagu Bang Gece Jadi kita bikin santai ya Siang hari ini Boleh tepuk tangan sekali lagi Untuk dialog pada Siang hari ini Oh Giovanni Giovanni Atas semua aja Boleh ke depan Gak ada yang nonton Giovanni Bang Gece Nah mantap ini udah Teman-teman band Jangan tegang ya Santai ya Kita santai Semua kita saudara disini ya Ketemu di jalan Bisa saling menyapa kan ya Ini ada yang Kekurangan cicilan motor Aman ya Macem-macem nanti ya Oke nanti disini kita Dialog ngobrol Gak cuma dari kawan-kawan Maluku dan juga Papua Teman-teman yang disini Kalau mau nanya Mau ngobrol Mumpung ketemu dengan Kawan-kawan kita Saudara dari Papua Dari Maluku Silahkan tanyakan Kali ini Kita sambut bersama-sama ini dia Kiai Haji Miftah Habiburawan Agus Miftah Tapi tidak mencintai negara Dalam tentu apa Menjelek-jelekan pemerintah Menjelek-jelekan pemerintah Saya kemas dalam obrolan ringan Soal kebangsaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Dan salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Para abang-abang yang saya hormati Dari Papua dan Ambon Maluku Berangkat ke kebon Menanam semangka Jangan lupa minum susu Wai saudaraku Ambon dan Papua Izinkan aku mengucapkan I love you Kamu jangan bilang I love you too Saya bersyukur siang hari ini Sangat indah Saya mau cerita Saya dulu beli tempat ini Yang punya itu pendeta Kawan-kawan Sahabat-sahabat saya Kampung yang saya tinggali ini 60% katolik Dan saya orang yang dilahirkan Di tengah-tengah perbedaan Kemajemukan Puralisme Dan lain sebagainya Saya terlahir sebagai orang NO Saya dulu tinggal di mejeknya orang Muhammadiyah Kawan-kawan sekarang saya hari ini di Jakarta Itu rata-rata pendeta Pastur Romo Dan lain sebagainya Makanya Tahun 2021 yang lalu Nama saya viral gara-gara saya ceramah di gereja Di gereja Jakarta Utara Waktu itu saya diundang oleh gereja Battle Indonesia Oleh sahabat saya pendeta Johan Mungkin ada Saat aku menggenggam tasbihku Dan kamu menggenggam salibku Di saat aku beribadah ke istiqlal Namun kamu Namun engkau kekaterda Di saat bioku tertulis Allah SWT Dan biomu tertulis Yesus Kristus Di saat aku mengucap Assalamualaikum Dan kamu mengucap salam Di saat aku mengeja Al-Quran Dan kamu mengeja Al-Kitabmu Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan Tentang aku yang menengadakan tangan Dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa Aku, kamu, kita Bukan istiqlal dan katedal Yang ditakdirkan berdiri berhadapan Dengan perbedaan namun tetap harmonis Andai saja mereka memiliki nyawa Apa tidak mungkin Mereka saling mencintai Dan menghormati antara satu dan yang lainnya Terima kasih Salam Assalamualaikum Wr. Wb Dan seperti yang kalian duga Pulang dari sana Saya langsung pembulian massal kepada saya Diposting sama sahabat saya Deddy Corbuser waktu itu Satu hari ditonton 7 juta kali Dikomentari 100 ribu kali Orang mengatakan Miftah kafir Saya bilang Gak masalah sahadat lagi Waktu itu, rame Nah, sebenarnya apa yang pengen saya sampaikan Pesan ini kepada bangsa Indonesia Yang pertama saya memahami Bahwa bangsa ini bangsa yang majemuk Kita ada 17.500 lebih pulau Kemudian Ada 1.340 suku bangsa Bahkan kalau saya melihat Wikipedia itu Di Papua saja ada 300 bahasa Di Papua saja itu ada 300 bahasa Maka mungkin kalau teman-teman Papua yang satu dan yang lain ketemu di Jogja Ngomong dengan suku Bahasa masing-masing Mungkin juga tidak paham Karena ada 300 lebih Juga demikian dengan kawan-kawan kita di Ambon Ada 736 bahasa daerah Ada 6 agama Yang tentunya ini tidak mudah Ketika Harus memahami antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya Jangankan 1340 suku bangsa Kita satu keluarga Kakak adik saja Kita seling salah paham Yang satu maunya apa Oh, jangankan kakak adik Suami istri Istri kan kalau diajak makan begitu Dek mau makan di mana Jawabannya biasanya istri bilang apa Terserah Tapi begitu masuk restoran Dia protes sama suami Kok kita makan disini Itulah perempuan Susah untuk dimengerti Karena perempuan itu kayak pesawat Mau ditunggu Tapi gak mau menunggu Mau dimengerti Tapi gak mau mengerti Karena perempuan karakternya itu satu Kalau disakiti gak pernah lupa Kalau menyakiti gak pernah ingat Itulah perempuan Tapi itu cewek Jawa Kalau cewek Papua Kalau cewek Papua dan Ambon Insya Allah Sama Nah Coba kita belajar dari Beberapa karakter negara di dunia Umpamanya Sahabat-sahabatku kita lihat Jazirah Arab Jazirah Arab itu dipersatukan dengan bahasa yang sama Namanya bahasa Arab Mereka bangsanya cuma satu Namanya bangsa Arab Tapi ternyata walaupun mereka dipersatukan dengan bahasa yang satu Bangsa yang satu Jazirah Arab gak bisa menjadi negara yang satu Terpecah Liga Arab itu menjadi 22 negara Padahal bahasanya sama Bahasa Arab Makanya kalau ngomong bahasa Arab Saya jadi ingat Almarhum Gusdur Ini kalau kawan-kawan kita di Papua Akrab sekali dengan Gusdur Gusdur itu jaman Orde Baru Diawasi sama pemerintah Begitu Gusdur Bersama para kiai Sedang rapat Ada intelijen Gusdur tahu Kalau sedang diawasi Sama intel Akhirnya Gusdur bilang Sama teman-teman kiai Para kiai Mulai sekarang kita ngomong pakai bahasa Arab saja Intelnya pusing pulang Ditanya sama komendannya Hei intel Apa tadi hasil rapat Gusdur dan para kiai Intelnya jawab Aman komendan Gusdur dan para kiai Hanya saling mendoakan Padahal ngomong bahasa Arab Pokoknya di dunia ini bang Di dunia ini Orang yang tidak bisa melihat matanya Tapi hatinya terang Itu hanya dua Satu Gusdur Nomor dua Si buta dari gua hantu Dan anda tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu Yang sekarang jadi MC kita hari ini Oh itu monyet gitu ya Mas Alit gitu Mas Alit ini Kalau kawan-kawan tahu Ada dulu Pelawak terkenal di Jogja Namanya Marwoto Nah dia ini anaknya Marwoto Makanya Kita ngopi dulu bang Teman-teman Papua itu kayak kopi Hitam sih Tapi banyak yang mencintai Iya Saya juga seneng kopi bang Kenapa kalau saya di acara itu pasti ngopi Karena hidup itu butuh inspirasi Bukan halusinasi Asik Semuanya dikasih kopi Atau ada yang pesen wine mungkin Saya suka Ini ketemu Bro Dhani disini Kalau enggak ketemunya di room karaoke kan bahaya Kayaknya malam ini Karena kebetulan saya dianggap sebagai Kiai nya para LC Bahkan kemarin ada LC di Banjarmasin Yang dadanya ditato Gus Miftah Fotonya dikirim saya Begitu saya lihat saya langsung teriak Wow Akhirnya mereka video call sama saya bang Saya jawab Kenapa kamu tattoo dada kamu Nama Gus Miftah Karena beta mencintai Gus Miftah Saya bilang tattoo kamu itu bagus Tapi salahnya satu Apa Gus kurang turun sedikit Saya bilang Coba kita lihat Bangsa satu Bahasa satu Ternyata mereka tidak bisa bersatu kawan-kawan Bandingkan lagi kemudian dengan Eropa Eropa itu dipersatukan dengan bahasa yang sama Namanya bahasa Inggris Bangsa mereka tidak banyak Tapi mereka juga terpecah Bahkan sekarang mereka ketika membuat Euro Europe itu Juga terancam terpecah Kenapa? Karena tidak ada satu kekuatan pun Yang bisa mempersatukan mereka Nah Kita lihat kondisi kita Kita bandingkan dengan Jazirah Arab Umbamanya Indonesia dengan 1300 lebih suku bangsa Ada 17.500 pulau Ada 736 bahasa Ada 6 agama Tapi faktanya kita bisa berdiri di atas satu negara yang sama Yaitu Indonesia Pertanyaannya kok bisa? Jawabannya bisa Kenapa? Yang pertama Karena kita dipersatukan dengan ideologi yang sama Yaitu Pancasila Dari Pancasila ini kemudian saya mencoba menjadi orang yang sangat toleran Makanya saya itu punya gerakan namanya gerakan moderasi Beragama dan barbangsa yang happy dan menyenangkan Jadi hidup itu dibuat menyenangkan saja Kita kan tahu Semua orang beribadah tujuannya cuma surga dan neraka Padahal surga dan neraka itu kan bedanya cuma tipis Kalau surga itu orang bahagia Orang neraka itu susah Orang bahagia itu simbolnya apa? Senyum, tertawa Orang susah itu simbolnya apa? Sedih, cemberut Makanya kalau abang-abang kita ini punya istri di rumah kok cemberut terus Lah, jangan-jangan rumah tangganya kayak neraka abang Beda kalau istri-istri di sinetron Indusiar Saya ditanya Gus, kenapa kalau istri-istri di sinetron Indusiar itu kok sabar-sabar? Iya, dibayar Pengen istri kamu sabar Dibayar Malah bang kece bayar minta kembalian Nah, hal-hal kayak di sarkem Lupa sama istri dikira di sarkem Makanya kemarin saya tanya sama Eno Eno kamu di Jogja udah berapa tahun sekian lama Gus Paling suka di mana di Jogja? Di Malioboro dia bilang Saya bilang Malioboro atau sampingnya sedikit Jadi Dari Pancasila ini kemudian saya belajar Bagaimana kemudian saya menghargai semua orang Contoh seumpamanya Hari ini masih ada satu tempat yang ribut hanya persoalan agama umpamanya Saya protes betul ketika terjadi persekusi Seseorang yang beribadah natal di rumahnya kemudian didatangi Disetop, dibubarkan Saya bilang Begitu sulitnya untuk menjadi orang baik di Indonesia Bahkan untuk beribadah di rumahnya sendiri pun masih ada yang mempersekusi Maka saya bilang Sahabat-sahabat saya Kristen Katolik Silahkan anda ke gereja Ayo masuk ke gereja Kenapa? Karena gereja itu sarana untuk menjadi orang baik bagi orang Kristen dan Katolik Kalau orang Kristen dan Katoliknya baik Orang Islamnya aman Orang Hindunya aman Saya bilang Eh sahabat-sahabatku Muslim Ayo kamu ke masjid Kenapa? Karena masjid itu sarana orang Islam untuk menjadi baik Kalau orang Islamnya baik Orang Kristennya aman Kalau orang Islamnya baik Orang Kristennya baik Orang Katoliknya baik Hindunya baik Budanya baik Konghujunya baik Indonesia aman Kenapa? Karena orang yang beda agama di Indonesia itu bukan musuh Tapi partner dalam kebaikan Makanya begitu Natal Saya langsung mengucapkan Tetangga saya ini pengurus gereja Samping rumah saya ini Jadi rumah saya itu istimewa Selatan rumah itu pengurus gereja Utara rumah ini kuburan Dan puji Tuhan Saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya Kuburan bang Mana kita berani bang Semabok-maboknya kita Kalau lihat kuburan langsung sadar bang Jadi Ini keren Maka begitu Natalan Saya langsung bilang sama kawan-kawan saya Wai kawan-kawanku Kristiani Katolik Silahkan rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia Sebagaimana aku sukacita dan bahagia merayakan idul fitriku Saya dibilang kalau kamu mengucapkan selamat Natal Kamu akan jadi Kristen Sama bilang Beta kemarin mengucapkan selamat hari ibu Beta juga tidak jadi ibu Tanggal 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan Saya juga tidak jadi Avenger Kamu yang jomblo ada teman menikah Mengucapkan selamat menikah Kamu juga tetap jomblo Ada yang jomblo disini? Banyak Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir Amin Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan Minimal di pemakaman Saya duduk zaman kuliah Bang Saya juga jomblo Gak ada cewek yang mau sama saya Karena saya paling miskin satu kelas Saya paling miskin Saya waktu itu dihina Eh kamu miskin Kamu gak mungkin punya pacar Jatuh cinta itu pakai perasaan Merawatnya pakai penghasilan Matilah hawa Padahal kita miskin waktu itu Tapi hari ini saya katakan kepada mereka Di balik kesuksesan seorang laki-laki Akan ada banyak mantan yang menyesali Kalau Bang Kece beda Di balik kesuksesan seorang laki-laki Ada doa dari seorang istri Itu artinya apa? Semakin banyak istri Semakin banyak yang mendoakan Jomblo kah? Oh iya Jomblo disini Santai aja Bang Cinta ditolak Sarkem masih buka Bagaimana kemudian saya mencoba Membangun komunikasi Dengan semua elemen bangsa Bagi saya kemudian Adanya enam agama Yang diakui oleh undang-undang Ini adalah bentuk Kebaikan yang diberikan Tuhan Untuk bangsa Indonesia Belum lagi kalau kita ngomong Soal kekayaan alam Keindahan alam Saya bilang kemarin begini Eh no endara Saya bilang begini kemarin Tuhan itu maha adil untuk Indonesia Menciptakan pulau seindah Bali Dengan mayoritas non muslim Yang ada di dalamnya Coba Makanya Bali itu maju Sama-sama pulaunya bagus Lombok kalah maju dibandingkan Bali Betul Bang ya? Kenapa? Karena Tuhan adil Menciptakan pulau seindah Bali Dengan mayoritas non islam Kawan-kawan kita Hindu disana Sehingga ada orang pakai bikini Pakai celana pendek Pakai sumur Susu dijemur Kenapa enok ketawa? Kita cowok Cowok itu seperti soda Kalau ketemu susu Pasti gembira Maka namanya soda gembira Enok tahu kenapa dinamakan susu Karena jumlahnya dua Kalau satu su Kalau tiga su Susu Orang Bali Mayoritas Hindu Sehingga tidak memasalahkan masalah Busana Ini begitu indahnya Tuhan menciptakan Indonesia Coba kebayang nggak Kalau pulau seindah Bali Tempatnya Umpamanya Di Jawa Barat Ngeri sekali bro Begitu orang pakai Selana pendek Pakai BH Langsung teriak Takbir! Ini ruah selesai Pak Bubar Bangga jadi masuk Pak Bukan salah takbirnya Tapi ini adalah Cara Indonesia Cara Tuhan menciptakan Indonesia Dengan segala keindahannya Maka konsep adil Itu adalah Wadu'usya'in fi mahalih Kata orang Arab Menempatkan segala sesuatu Sesuai dengan porsinya masing-masing Kita buat Porsinya orang Bali Seperti itu Kita buat Porsinya sahabat-sahabat Kita Papua Seperti itu Dengan segala keindahannya Teman-teman Ambon Juga seperti itu Coba Kalau teman saya Papua dulu Punya istilah disana Guyon ala Papua Itu namanya mob Mati ketawa Ala orang Papua Ya Mati ketawa Ala orang Papua Bagaimana dengan Segala keindahan Papua Dengan segala keindahan Ambon manisi Saya itu kenal Ambon Gara-gara apa Poco-poco Ya bang ya Poco-poco Tadi Poco-poco dari Ambon Yang dibuat oleh Sahabat itu penyanyi Agus Sapulete Agus Sapulete Ini kalau Alit Tahunnya Silite Kalau itu Sapulete Demikan juga Tuhan menciptakan Yogyakarta Yang kita duduki hari ini Yang kita bersama-sama Ada di dalamnya hari ini Dengan segala Keistimewaannya Bagaimana kemudian Yogyakarta ini Didesan oleh Tuhan Menjadi tempat Mahasiswa pelajar Bahkan terbesar Mungkin di Indonesia Dengan segala Kearifan lokalnya Sahabat-sahabatku Saya itu Kalau ke daerah-daerah Itu biasanya Mendapatkan hadiah Dari teman-teman daerah Karena saya begitu Menghargai kearifan lokal Saya di kamar Ada koteka Dulu saya mau berangkat Ke Papua Terhantam pandemi Covid-19 Saya udah dikirim Koteka bagus dari sana Tapi gak muat Karena punya beta Terlalu besar Yang besar apanya Lato-latonya Lato-lato Kalau abang perutnya Jangan besar-besar begini Kalau cowok perutnya besar Biasanya burungnya kecil Biasanya Bagaimana kemudian Kita memahami Bahwa di mata Tuhan Kita semuanya sama Saya Anda Semuanya sama Kita tidak pernah bisa memilih Kita terlahir dari rahimnya siapa Mungkin kalau saya lahir di Papua Ya saya gak akan jauh berbeda Dengan sahabat kita Bro siapa namanya bro Bro Yundi Presiden Uh ngeri sekali Sambing kita presiden Yundi Saya juga presiden bang Presiden para pendosa Saya itu dapat julukan Dari mbak-mbak PSK Mbak-mbak Els itu Presiden para pendosa Karena saya ngurusi Semua klub malam lokalisasi Yang ada di Indonesia Makanya kalau kajian saya Dilokalisasi Di klub malam itu Kajian yang paling menyenangkan Cedunia Karena matanya bervitamin Eh Ngajinya berpahala Matanya bervitamin Uh Jadi biasa-biasa Makanya kalau saya Quas digitain Teman-teman Kan banyak LC-LC Jawa yang berangkat ke Papua Sana Kebetulan juga ada Teman-teman kita di Papua Pemandu karaoke Aba Mereka manggil saya Aba Kalau kita di Papua Enak sekali Kalau malam minggu Tipnya besar-besar Dan seperti yang Aba tahu Kalau malam minggu Banyak terjadi Perjanjian hitam Di atas putih Saya mikir apaan Ini begitu indahnya Kita gak bisa memilih Warna kulit Baru sadar dia Cewek kita Baru sadar Kita tidak bisa memilih Warna kulit Kalau hari ini Abang-abangku Mungkin beragama Kristiani Ya karena terlahir Dari orang tua yang Kristen Kalau anda mungkin Orang Katolik Karena terlahir Dari orang tua yang Katolik Demikian saya Muslim Karena Kebetulan Saya dilahirkan oleh Orang tua Muslim Bapak saya Muslim Tapi bukankah kita diingatkan Kalau dalam Al-Quran yang saya baca Kenapa Tuhan menciptakan berbeda Suku Warna kulit Golongan Ternyata tujuannya satu Untuk saling mengenal Makanya saya punya quote Tuhan menciptakan manusia berbeda Untuk saling mengenal Dan menasehati Bukan untuk saling menilai Dan menghakimi Persoalannya kemudian adalah Seringkali ketika kita melihat orang lain Menjadi hakim dan jaksa Bagi kesalahan orang lain Tetapi menjadi pengacara Bagi kesalahan kita sendiri Kalau ada orang salah Kita hakimi Ada orang salah Kita tuntut Tetapi begitu kita salah Membela diri Nah Sehingga kemudian Ketika kita menyadari Bahwa semuanya kita berbeda Warna kulit berbeda Suku berbeda Agama berbeda Disitu kemudian Dibutuhkan kedewasaan Bagaimana menerima perbedaan itu Kebetulan Kita dipersatukan Dengan ideologi yang sama Yang kita kenal dengan Pancasila Nah Jangan sampai kemudian Ego kita masing-masing Menghancurkan persaudaraan kita Contoh soal agama Saya paling gak suka Kalau orang itu Mengintervensi agama orang lain Saya itu kalau Sabtu Minggu Bang Kawan-kawan saya Nasrani Saya WA Ayo bro ke gereja Kadang-kadang jawaban mereka gak asik Sorry Gus Gereja saya gereja negeri Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur Lah kalau Sabtu Minggu libur Kapan kau ke gereja? Ini dulu ada kolam besar disini Sebelum kita uruk pakai tanah Saya punya teman pendeta Gus Mifta di depan pondok Ada kolam ikan Oh iya ada pendeta Boleh gak saya mancing disana? Boleh pendeta Akhirnya pendeta datang Mau mancing Kebetulan melewati sedikit air Pendeta bilang sama saya Gus Mifta boleh gak saya digendong Kenapa pendeta? Kaki saya gak boleh kena air Akhirnya pendeta saya gendong Begitu pendeta saya gendong Pendetanya teriak Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji Oh iya korang ajar loh Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji Akhirnya pendeta saya lempar ke kolam Pure Pendeta bilang Gus kenapa saya dilempar ke kolam? Gus saya jawab Baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji Ini Indonesia men Makanya saya bilang Orang Indonesia itu akan baik-baik saja Bila puji Tuhan dengan Bismillah bisa ngopi bareng Bisa ngopi bareng Maka saya bilang Indonesia itu rumah besar Ada enam kamar Ada kamar Islam Kristen Hindu Buddha Katolik Konghucu Orang Indonesia akan baik-baik saja Selama kembali ke kamarnya Masing-masing Orang Islam silahkan kembali ke kamarnya Orang Kristen Katolik silahkan kembali ke kamarnya Hindu Buddha Konghucu Sama Silahkan kembali ke kamarnya masing-masing Yang menjadi masalah itu adalah Ketika kita kembali ke kamarnya orang lain Saya enggak setuju Om pahamannya Ahok ngomentari Quran Orang Islam ngomentari Injil Kenapa kamu baca kitabnya orang lain Kitab kamu sendiri saja enggak pernah kamu baca Lebih jeleknya lagi apa kawan-kawan Orang Indonesia itu kalau enggak bisa Kalau pindah agama itu enggak bisa move on Orang Kristen masuk Islam Menjelek-jelekkan Kristen Contoh Yahya Waloni Orang Islam masuk Kristen Menjelek-jelekkan Islam Pendeta Saifuddin Urusan you pindah agama itu urusan you Enggak usah menjelekkan agama lain Dan saya punya prinsip itu Kenapa kita enggak bisa move on Ternyata ada jawabannya bang Kenapa move on itu berat Iya Move on itu berat kenapa Karena dari SD sampai perguran tinggi Yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal Bukan melupakan Iya Kalau kemudian kita mau bicara dengan agama lain Caranya bagaimana Enggak usah masuk kamarnya orang lain Caranya bagaimana Mari kita membuat ruang tamu bersama Nah ini ruang tamu bersama ini Saya ngobrol sama kawan-kawan Ambon Sama kawan-kawan Papua Yang kita berbeda semuanya Tapi disitulah letak keindahan Indonesia Enggak usah merasa dirinya paling hebat Oh saya Jawa paling hebat Enggak Kamu juga gak bisa memilih jadi orang Jawa Saya juga tidak bisa memilih jadi orang Papua Semuanya terlahir atas kehendak Tuhan Makanya saya bilang Sama santri-santri saya Kalau kamu tidak bisa menghormati mereka Sama hanya kamu tidak menghormati ciptaan Tuhan Sehingga kawan-kawan sekalian Saya menggambarkan kebersamaan itu seperti ini Toleransi itu Pasti kawan-kawan sering makan sambal Kenapa sambal itu rasanya nikmat Baunya sedap Karena berangkat dari bahan yang berbeda-beda Ada cabai, bawang putih, bawang merah Ada trasi, ada micin, ada garam Ditumbuk di tempat yang sama Kalau di Jawa namanya cobek lemper Kalau di Papua namanya apa bang? Yang untuk nyambul itu namanya apa tuh? Cobek Kalau di Ambon sama Ditumbuk di tempat yang sama Sehingga menghasilkan aroma yang nikmat Rasa yang nikmat Tanpa harus menonjolkan salah satu diantara yang lainnya Oh ini sambal jadi nikmat gara-gara saya cabainya Enggak Ini sambal enak gara-gara saya bawang putihnya Enggak Ini sambal enak gara-gara saya terasinya Enggak Ya kalau seperti itu silahkan Makan sambal gantian Yang pertama cabainya dulu Cabai habis baru bawang putih Bawang putih baru bawang merah Terakhir terasinya Enggak enak gitu Sama kita tinggal di Indonesia Tanpa harus menonjolkan Saya yang paling hebat Saya agama mayoritas Enggak ada Saya suku paling banyak Enggak Sehingga kemudian disitulah kita Membutuhkan Apa namanya Product knowledge Memahami product knowledge Masing-masing suku bangsa Sehingga enggak akan terjadi Umpam mana orang merasa tersinggung Gara-gara sukunya dihina Contoh ketika Ibu kota ada wacana Dipindah ke Kalimantan Orang Jakarta mengatakan Ada orang yang mengatakan Kenapa ibu kota dipindah Ke tempat buangan setan Jen demit iblis Akhirnya kawan-kawan kita Kalimantan tersinggung Karena dianggap tempat buangan setan Jen demit iblis Yang terjadi apa? Kasus hukum Saya ditanya sama wartawan Apa pendapat Gus Miltah Ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya bilang Enggak masalah Ibu kota dipindah ke Kalimantan Asalkan kamu tidak kembali Ke hati mantan Hidup ini terlalu singkat Kalau kita buat untuk berdebat Sama hanya hari ini Anda semuanya ditakdir oleh Tuhan Untuk berada di Yogyakarta Yang jelas Adat istiadatnya berbeda Sukunya berbeda Kebiasaannya berbeda Bahasanya berbeda Apa yang saya mampu Anda tidak mampu Apa yang Anda mampu Saya tidak mampu Saya kalau urusan nyanyi Kita kalah sama teman-teman Ambon Sama teman-teman Papua Suaranya keren-keren Saya itu paling tidak pede Kalau disuruh nyanyi Apalagi di ruangan terbuka Kalau mungkin ruangannya lebih kecil Mungkin agak berani lah Atas bimbingan bro kece dan bro dani Saya paling tidak pede Bagaimana saya mau nyanyi? Kentet saja fales Kentet saja fales Sehingga kemudian apa? Ayo saling mengerti Apa sih kebiasaan teman-teman Papua? Saya dulu tinggal di Pulau Dati Mertua saya itu Itu ada asrama Seturan Ada asrama Papua Kawan-kawan kita Papua disitu Kalau ada sahabatnya meninggal Atau kawannya meninggal Itu biasanya mereka masak babi Lah pinjam tiker Pinjam piring Biasanya kepada kita orang kampung Dulu orang begini Jangan-jangan dipinjami Nanti kalau untuk makan babi Haram bagaimana? Saya bilang Soal hak najis Itu ada cara untuk membersihkannya Tapi gak ada satu dalil pun Yang membolehkan kita Menyakiti orang lain Walaupun kita berbeda Terus bagaimana Gus? Sudah kita kasih pinjam Nanti kalau piringnya gak bersih Karena najis babi gimana? Gampang kita cuci Untuk menghilangkan najis Itu lebih gampang bagi saya Daripada kemudian Kita menyakiti kawan kita Akhirnya waktu itu bang Udah kita pinjamin piring Kita pinjamin tikar Saya bilang apa yang bisa kita bantu Disini ada gereja besar Di lapangan itu Kawan-kawan Kemarin saya ulang tahun Pondok Pesantren Saya buat kajian kebangsaan disitu Sama konser Denny Caknan Kebetulan artis-artis itu Banyak yang bikin kajian sama saya Apalagi sekarang di Jakarta Banyak yang janda-janda Dari Aura Kasih Nikita Mirza Celine Evangelista Kata abang kita Bagus itu Kapan kita hadir bersama-sama Dan ada satu Yang menjadi Ada lagi sekarang Artis baru Yang menjadi idolanya bro Siapa? Lucinta Luna Cantik bang Begitu peluk saya Subhanallah Businya keluar Berarti yang perlu kita lakukan apa? Kawan-kawan yang ada disini Saya sebenarnya gak enak Kalau ngomong bahasa pendatang Bahasa penduduk asli Enggak lah Sama-sama bangsa Indonesia Anda yang datang ke Dimari Yuk kita belajar Adat istiadat kebiasaan orang Jogja Orang Jogja Anda tahu kenapa Belangkon itu tempatnya di belakang Apa? Bendol ini di belakang Ini kalau kota orang Jaman Namanya mondolan Ini sengaja didesain oleh Tokoh-tokoh kita dulu Ini jendolnya ini di belakang Satu Kadang-kadang Filosofinya adalah Kita gak berani ngomong di depan Tapi ngomongnya di belakang Ini sindiran Di belakang Kemudian yang kedua apa? Kenapa bendolnya di belakang? Karena penyesalan itu tempatnya di belakang Kenapa penyesalan tempatnya di belakang? Karena kalau di depan Namanya pendaftaran Kalau di depan namanya pendaftaran Makanya di belakang Nah Ini bagian dari Hal-hal kecil yang mungkin Juga perlu kita pahami Oh kalau orang Jawa itu Ngomong gak Tapi bisa jadi iya Ayo Enok makan Kalau orang Jawa Gak usah Padahal dia berharap untuk makan Kayaknya enggak Enggak Padahal iya Sementara kita Mungkin orang timur Kalau enggak Iya-enggak Iya-iya Sementara kalau orang kita Orang Jawa Iya bisa jadi Enggak Enggak bisa jadi iya Kenapa? Karena ewah Pak ewah Makanya kemudian Bahasanya dibuat halus Yang ketika Kawan-kawan kita Papua Kawan-kawan kita Ambon Bahasanya tinggi Orang kita kaget Dia marah-marah Padahal tidak Padahal kawan-kawan kita Ambon Ini kelihatannya wajahnya sanggar Bodi Rambo Hati Romeo Bodi atletis Hatinya Teletubbies Nah disitulah kemudian Dibutuhkan komunikasi Untuk saling memahami Saling mengerti Antara satu dan yang lainnya Karena memang ini adalah Cara Tuhan Untuk mendewasakan kita Maka yuk hari ini Kita ngobrol-ngobrol ringan Siapa tahu Dari obrolan ini Ada yang bisa saya sampaikan Ke pemerintah Kepada yang berwenang Juga bisa saya kampanyekan Di panggung-panggung Kajian saya Seperti kawan-kawan Papua Kemarin datang Saya kalau malam minggu paeng Silahkan Anda datang ke sini 35 hari sekali Ini yang datang ke kajian kita Tidak hanya orang Kristen Tidak hanya orang Islam Tapi juga orang Kristen Orang Konghucu Semuanya kita berbaur jadi satu Ngobrol apapun kita asing Saya membuka itu seluas-luasnya Sehingga apa yang Anda Kemudian hari ini sampaikan Walaupun saya tidak punya pemenang Karena saya bukan pejabat Tapi minimal saya bisa Mengkampanyekan Ini lo maluku itu seperti ini Papua itu seperti ini Kebetulan saya dikasih Tuhan Begitu banyak panggung Ada ribuan undangan Yang masuk ke saya setiap bulan Untuk saya hadir di tempat mereka Di seluruh Indonesia Sehingga bahasa ini Ketika saya mendapatkan Curhatan dari kawan-kawan saya ini Saya bisa ngomong nanti Ketika saya ada di Jakarta Ketika saya ada di Lampung Ketika saya ada di Maluku Ada di mana Saya akan ngomong Maka saya berterima kasih Abang-abang kita dan semuanya Mudah-mudahan Dengan pertemuan kita hari ini Membuat kita tambah dekat Tambah sayang Kenapa orang itu selalu curiga Ya karena gak dekat Karena gak sayang Saya itu bro Kalau teman-teman pendeta Teman saya dekat itu Kayak pendeta Gilbert Lumindong Kalau di sebenarnya pendeta Indra Pusba Itu kalau udah ngomong Waduh sudah Buka karu-karuan itu Saya bilang Kalau kita gak bisa akur Gara-gara beda agama Kita kalah dengan burung Burung itu punya agama Tapi bisa akur Agamanya burung itu ada dua Kalau gak Kristen Burung Islam Burung Kristen buktinya Ada burung gereja Burung Islam ada burung Empret kaji Burung emret yang kepalanya putih Saking akrabnya mereka Burung gereja saja Tinggalnya di Mejid Gak ada tulisan Burung gereja dilarang masuk Gak ada burung Gak ada Gak ada Tapi kalau ikan Agamanya pasti katolik Karena yang paling besar Namanya Paus Ya mungkin begitu Mas Halid Kita ngobrol-ngobrol saja Dari teman-teman Mungkin bisa saya sampaikan Kepada teman-teman Nanti yang lain Ayo diminum bro Sudah diberikan kesempatan Ada yang mau bertanya Mungkin atau berdialog Dengan Sore Sebelum diperkenalkan Nama saya Niko Demus Biasa dipanggil Niko Niko Saya pikir Ini satu momen yang luar biasa bagi saya Karena kita berbicara mengenai dialog kebangsaan Ada satu problem yang kemudian Menjadi signifikan buat saya Saya punya pertanyaan seperti ini Jadi apakah benar kemerdekaan itu ada Selagi masih ada rasa sakit dan ketidakkebewasan Itu Terima kasih Berat sekali pertanyaan kau Niko Yang pertama begini Saya itu bersyukur dari bangsa Indonesia Karena Di dalam pembukaan itu ada bahasa begini Atas berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa Artinya menggambarkan betapa Relijusnya bangsa ini Maka kemudian lahirlah kemerdekaan itu Yang kemudian Indikasi dari kemerdekaan itu Ketika kita baca Pancasila tentunya Tidak cukup dengan persatuan Indonesia Tapi juga di dalamnya harus ada Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Saya seringkali memberikan kritikan Kepada para pemimpin-pemimpin kita Bro Niko Sama mungkin yang kita alami Saya bilang Dari lima sila yang saya pahami Dari ketuhanan yang maha esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Kalau ketuhanan jelas Semua orang Indonesia beragama Beragama Dengan pilihan masing-masing Kemanusiaan yang adil dan beradab Kurang manusiawi apa kita Dan semuanya beradab Persatuan Indonesia Hari ini terus kita dengungkan soal itu Kerahatan yang dipimpin jelas Sistem kita demokrasi Nah disilah kelima ini menjadi problem Keadilan sosial Makanya saya juga melihat Bagaimana kemudian Presiden Jokowi Memberikan perhatian lebih kepada Papua Dengan memberikan dana Keistimewaan khusus kepada Papua Dan lain sebagainya Saya selalu mengatakan Bro Niko Memang tidak ada gading yang tidak retak Tapi saya melihat Apa yang diikhtiarkan oleh Presiden Jokowi hari ini Saya pikir jauh lebih bagus Dan begitu menghargai kawan-kawan kita di Papua Maka seringkali beliau kunjungan ke Papua Walaupun ya jelas Belum bisa menyelesaikan semua problem yang ada di Papua Tapi saya juga sendiri juga berpikir begini Tidak ada kebebasan yang tidak terbatas Saya sendiri sebagai seseorang hamba Tuhan Kebebasan saya juga dibatasi dengan norma Dengan etika Makanya ketika satu saat Saya ketemu dengan kawan saya dari Australia bro Dia follower saya di Instagram Kebetulan saya ada kajian kebangsaan di Poldawali Dia datang ke saya di pantai itu Kebetulan dengan pakaian yang sangat minim Yang tadi itulah Sumur, susu dijemur Untungnya saya pakai kacamata hitam Sehingga mata saya melihat tidak kelihatan Waktu itu Saya ditanya begini Ini melancang sedikit Bro Niko Waktu itu pertanyaannya begini sama saya Eh Gus Dia bilang Orang Australia Kenapa agama itu didesain banyak aturan Dia bilang Maksudnya apa Agama itu terlalu banyak aturan Contoh agama Islam Yang agama you itu Terlalu banyak aturan Laki-laki dan perempuan Pakainya berbeda Perempuan harus menutup hijab Pakai jilbab Pakai tertutup Beda dengan kami orang Australia Mau pakai pakaian seperti apa Terserah kami Dia bilang Orang Islam itu ribet Orang Indonesia ribet Kalau suka sama cewek sama cowok Harus menikah Beda dengan kami Cukup kumpul Kumpul saja selesai Istilah Istilah mereka apa Summon leaven Kumpul kebuk Kita bebas Dia bilang Pertanyaannya adalah Kenapa agama didesain banyak aturan Saya bilang Agama apapun itu didesain banyak aturan Kenapa agama itu banyak aturannya Karena manusia banyak maunya Makanya orang Kristen diatur dengan Injilnya Orang Islam diatur dengan Qur'annya Karena kita banyak maunya Sama halnya sebagai warga negara Kenapa negara itu punya aturan Ya karena kita banyak maunya Dan saya pikir Gak ada satu Lembaga pun yang gak ada aturannya Makanya walaupun polisi sekalipun Dia melanggar aturan Ya di penjara Sambung Bawamanya Jelas Karena melanggar aturan Nah Kalau ngomong soal apakah kita sudah merdeka Tentunya Jawabannya jelas Relatif Artinya Kemerdekaan yang saya rasakan Mungkin berbeda dengan Brodiko Maka disitulah kemudian kita dibutuhkan Untuk bersimpati dengan kawan-kawan kita yang lain Jadi kalau Pemahaman saya merdeka itu apa Ya merdeka itu terus berkarya Saya selalu mengatakan Saya tidak bisa menuntut kepada negara ini Apa yang lebih dia berikan kepada saya Tapi saya selalu mengatakan Saya bisa berprestasi apa Untuk negara ini Awalnya Bro Saya itu ketika membuat kajian kebangsaan di gereja Di teman-teman komunitas seperti kita ini Dibuat gila Lu gila ya Bikin acara kayak gitu sendiri Biaya sendiri Saya ditanya Tujuan kamu apa Saya tidak punya kepentingan politik Saya tidak mau jadi Anggota DPR Saya tidak mau jadi bupati Gubernur Apalagi yang lain Enggak Tapi karena kecintaan saya kepada bangsa ini Sehingga merdeka bagi saya itu apa Ya terus berkarya Berprestasi Maka saya selalu mengatakan kepada santri-santri saya Bermimpilah dalam hidup Jangan hidup dalam mimpi Kalau ada orang mengatakan Mimpimu terlalu besar Katakan kepada mereka Bukan mimpiku yang terlalu besar Tapi pikiran kalian yang terlalu keciri Saya bilang sama mereka Hidup di dunia tidak semudah Membolak-balikkan tangan Tapi dengan tangan Kita bisa membolak-balikkan dunia Dan saya yakin Satu saat akan muncul Toko-toko hebat dari Papua Siapa tahu nanti Diko kan Uh Menteri Pemdayaan Perempuan Bawanya Jadi gitu dulu ya Kalau saya ditanya Apakah kita jommerdeka Jawabannya relatif bro Bagaimana kita memandang Dari sudut pandang mana Kira-kira begitu bro Thank you bro Diko Masih lanjut Sebelumnya saya masuk lagi Terima kasih Yang saya maksud dengan rasa sakit adalah Saya Bergabung di satu Organisasi gerakan Namanya Syarikat Mahasis Indonesia SME Nah kemudian Kampusnya Diko dimana? APMD STPMD Oh APMD Akademi penggemar musik dangdut Kebetulan Saya bergabung disana Dan kemudian Salah satu hal yang menjadi masalah Daripada rasa sakit Adalah yang Yang tadi saya katakan Itu menjadi salah Sangat Sangat universal Karena ada rasa sakit Yang dirasakan Masyarakat berutani Kemudian masyarakat Yang tidak memiliki Pabrik Ataupun alat produksi Dan lain-lain Nah masalah-masalah ini Kemudian Menjajah pikiran-pikiran manusia Yang sampai hari ini Itu merasuki Setiap manusia Akhirnya Kita tidak lagi merdeka Secara seutunya Secara keperbadian Sudah merdeka Pantas kita merdeka Tapi rasa sakit itu Masih terus mengantui Dengan hadirnya Sistem-sistem yang begitu Merayak Kayasa Indonesia hari ini Kira-kira Terima kasih Terima kasih Brudiko Brudiko masih bisa sakit hati Berarti dia bukan pohon pisang Karena pohon pisang itu punya jantung Tapi gak punya hati Iya Tapi ingat Brudiko Cintailah pasanganmu Dengan cukup sepenuh hati Bukan sepenuh jiwa Karena kalau kamu putus Jadi pasanganmu Cukup sakit hati Tidak sampai sakit jiwa Mungkin perasaan kita sama bro Perasaan kita sama Saya juga kadang-kadang mikir begitu Tapi itu tadilah Bahwa Hidup tetap harus berjalan So much go on Jadi kemudian Saya selalu berpikir Terlalu naif bagi saya Hanya untuk menyalahkan orang lain Maka saya selalu Mengevaluasi diri saya sendiri Saya harus mampu Contoh beginilah bro Kalau anda lihat di media sosial Saya itu orang yang paling sering dibully Saya kajian di klub malam Lokalisasi dibully Saya ceramah di gereja Dibully Sebanyak yang saya dibully Tapi saya selalu menempatkan Apa Saya bilang begini Justru itu yang membuat saya besar Kalau ada orang lain Membicarakan kekurangan kita Kemudian kita sakit hati Yang salah itu kita Kenapa Karena kita lah yang memindahkan kalimat itu Dari telinga ke dalam hati kita Sehingga Segala tantangan Itu saya jadikan motivasi Motivasi untuk lebih baik Saya dulu juga Apa Aktivis Saya dulu ikut PMII Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Jiwa kita sama Apalagi kita pernah sama-sama jadi mahasiswa Mungkin bedanya Bro Diko pacarnya Banyak saya gak punya pacar Itulah kira-kira Iya katanya bener Buaya juga kau Bro ini tau Suara kambing seperti apa Bek Suara sapi seperti apa bro Moh Suara anjing seperti apa Pertanyaan saya terakhir Suara buaya Oh suara buaya gak tau dia Kalau suara anjing Suara kambing Suara sapi Suara buaya Dek aku kangen Ini suara buaya Eno Suara buaya itu Eno Terima kasih Perasaan kita sama lah soal itu Bahwa kita juga pernah tersakiti Tapi saya yakin Diku ini pacarnya banyak kelihatan Cakep gitu kan orangnya Yang lain yuk Terima kasih banyak Gus Mifta dan seluruh Kerabat yang terlibat Dalam dialog Berkebangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pertama-pertama Terima kasih banyak Gus Mifta Dan seluruh kerabat Gus Mifta Yang terlibat Menyediakan ruangan berdialog Kebangsa Maluku, Papua Atau lebih tetap Warga negara Indonesia Semoga Allah memberikan kita Umur panjang Kesehatan Dan sukses Amin Terkait pekerjaan di lapangan Di jalanan Tidak terlepas dari era modern Yang memaksa kami terus fight di jalanan Entah itu mahasiswa yang datang Kuliah berkerja sebagai DC Atau bukan mahasiswa yang datang Wabar-wabar nasib Itu Hal yang harus kita siap Berjuang di Tanah Ranta Kini media semakin terlihat Seperti ibarat kiblat Di era modern Bahkan kornologi Tarik menarik kenderaan Dengan surat tugas Pun di fitness Dibuat seperti penjara terbesar Di republik ini Meski ada atau tidak ada Kami tetap pulang Tahan lapar Kami siap Terus Gus Ini mungkin cerita saya Ini mungkin cerita saya Saya meminta petunjuk kepada Gus Terkait informasi Yang sudah beredar Bahwa DC seperti begini DC seperti begini Mohon petunjuk Gus Semoga kita semua yang ada Di sini yang Berkerja di lapangan Saya ngawal DC itu Ada undang-undangnya ya Ada Ada ya Ada Itu DC itu berkerja Berdasarkan surat tugas Jadi dinaungi di PT Kami berjalan Berdasarkan surat tugas Jadi kadang yang menjadi Berita di media Bahwa DC ini selalu dikatakan Penjahat Perampas Penbegal Secara terang-terangan Padahal yang kita lihat Kornologi yang terjadi Kami bekerja sesuai SOP Yang diberikan dari finance Bahwa ini Kalian Kelompok ini Punya surat tugas ini Legalitasnya sudah ada nih Tapi kok Kini di upload Di media Kami seakan Merampas secara Terang-terangan Menerangan Padahal tidak ada Seperti itu Padahal tidak ada Begitu Kalau kita lihat Yang kemarin Yang di Jakarta itu Itu kalau lihat Kornologi awalnya Mereka datang itu Baik SOPAN Loh ini mbak Ini platnya diganti loh Kenapa gak diganti Mungkin dia malu jujur Dia punya utang kan Mungkin dengan alasan Dia ganti ya Untuk mengamankan diri Cuma kan itu Membuat kita Ya Mau tidak mau Harus tahan lapar Kalau unit tidak kita kembalikan Nah Jadi gue Saya minta petunjuk Mungkin itu cerita kami Di lapangan Ya sesuai kornologi Sebenarnya itu Kami punya surat tugas Kami Untuk bekerja di jalanan aja Kami buat surat tugas Surat tugas itu berapa? 150 ya Ya saya 250 Surat tugas Terus Itu pun disetujui OJK Diawasi lagi Terus Mana paket data BG Artinya resmi ya Eh resmi Saat ini untuk di Jogja Area besar itu sangat resmi Kami tidak Ya keluar Bekerja di luar dari Sistem yang sudah Diterapkan di negara ini Jadi kalau Kalau kini DC menjadi Apa Pemberitahan buruk Ya saya rasa Itu merupakan fitnah terbesar Bagi kami Sebab Ya Jujur Gus Sebab Terus terang hari ini Ya kami Sangat berterima kasih kepada Gus Sudah menjadikan tempat Dan bisa membantu kami Meluangkan semua yang ada di Perusahaan kami Gitu Gus Entah Belukan kan Dikit-dikit Disiribut Ditangkap polisi Ya kami Ya bilang Ya mau tidak mau terima lah Udah nasib Terima Terima aja lah Udah nasib Menjahat Udah terima Padahal kalau kita Lihat kronologi Berdasarkan surat kuasa Itu kita Benar semua Gus Ya itu dari situ Gus Mungkin cerita saya Akhir kata Dimana Bubiku pijak Disitu langit ku jinjung tigi Terima kasih Gus Semoga kita semua Diberi kesehatan Nama saya Muhammad Tahir Wutunubun Asal dari Maluku Muhammad siapa Muhammad Tahir Wutunubun Muhammad Tahir Kamu tahu Tahir itu artinya apa Tidak tahu Suci Masya Allah Terima kasih Gus Kayaknya Kayaknya Saya harus ini Butuh tempat Di sini Untuk bisa belajar Kayaknya dengan Gus Terima kasih Gus Mas Tahir Tolong dicek Teman-teman di belakang Ada yang Tunggu enggak Enggak motornya Keteng luar Kumpung ketemu di sini Terima kasih Jadi Sebenarnya begini Saya itu pernah baca Satu cicah Ternyata Saya lupa Adis redaksionalnya Tapi saya masih ingat Isinya itu apa Ada dalil bunyinya begini Rejeki Salah satu rejeki yang bagus itu adalah Rejeki maklar Perantara Perantara Kalau kita barangkali Bimantara lah Biru maklar dan perantara Kalau Tahir jelas Palu gak ada Apa lo mau Gue ada Palu gak ada Ada tidak Kanda pulang Tahan lapar Terus kemudian Saya baca lagi tuh Nabi Sulaiman Itu kan Nabi yang terkenal Paling kaya Nabi paling kaya itu Sulaiman Kalau Nabi paling cakep Yusuf Kalau disebutkan Nabi paling miskin itu Si Nabi Isa Nabi paling gagah Musa Mungkin orang-orang Ambon Ini banyak keturunan Nabi Musa Kayaknya Gagah-gagah Itu kan Walaupun Tahir bahasanya Keras Tapi hatinya Lebih keras Nah Nabi Sulaiman Ternyata Dia gak pernah Mau makan Dari uang kerajaan Jadi kalau dia Habis sholat Dia duduk Dengan orang miskin Dia mengatakan Miskin Orang miskin Duduk Dengan orang miskin Demikian juga Nabi Dawud Bapaknya Ternyata Nabi Dawud Dan Nabi Sulaiman Itu tidak mau makan Uang kerajaan Dia hanya mau makan Dari jerih keringatnya sendiri Saya dari dulu itu Mas Tahir Teman-teman saya itu Banyak dek kolektor Dan saya juga pernah Digejar-gejar sama dek kolektor Gara-gara saya hutang di bank Jadi dulu Saya miskin Saya menikah dengan istri saya Sebenarnya kakek saya itu Kayak tujuh turunan Persoalannya Saya keturunan nomor sembilan Udah habis bro Udah habis Nah Waktu itu Ada korban gempa bumi Di Bantul Pengen bikin usaha Sama saya Dia gak punya apa-apa Dia punya keahlian Akhirnya pinjam Sertifikat Mertua saya Saya masukkan Ke bank mandiri Ternyata apa? Gak dibayar Sama sahabat saya ini Hampir tiap bulan Jadi kejar sama dek kolektor Jadi saya tahu betul Bagaimana menghadapi Dek kolektor Waktu itu Saya malu betul Di hadapan mertua saya Sudah anaknya saya minta Sertifikat rumah saya minta Untung saya gak dipecat Jadi anak menantu Kan waktu itu Nah Tapi Saya mendapati satu dek Kolektor itu keren Sampai akhirnya Saya mau membayar Jadi berdua waktu itu Saya dapet kontrak Dari salah satu perusahaan rokok Utang saya di bank mandiri Waktu itu 35 juta Udah saya bayar Pokoknya tinggal 23 juta Bunganya udah gak ke hitung lah Uang 5 tahun saya mandek Waktu itu Akhirnya apa? Desa yang marah-marah ini Kemudian Gak pernah saya tanggepi Waktu itu Kalau dia ngomong bentak Macem-macem Saya gak punya duit Yaudah diem saja Tapi satu ketika Pas saya punya uang Itu ada DC itu bagus banget Gus Saya silaturahmi Dia bilang Saya yang kedua Perkenalkan Nama saya ini Saya dep kulitor dari bank mandiri Bagaimana dengan kelanjutan Utang-utang Gus Miftah Akhirnya saya bilang Gini aja bro Kalau boleh saya bayar pokoknya Kurangnya saya bayar Tapi kalau saya disuruh Bayar bunga macem-macem Saya uang itu gak pernah Saya pakai sekalipun Karena dipakai sama orang bantul Itu bagaimana? Kenalkan Gus Ijinkan Saya tak bilang dulu Sama pimpinan Doakan mudah-mudahan berhasil Jadi ternyata apa? Dengan bahasa itu Malah saya luluh Akhirnya saya bayar Sertifikan kita ambil Nah kadang-kadang begini Berut air Orang-orang Jawa itu Kalau di pangku itu mati Kalau di kasari Ikutan kasar Tapi kalau di pangku mati Tapi kalau Di pangku mati Di pangku mati Tapi kalau kasar Biasanya malah mereka tambah kasar Oh kalau cantik lepas Kalau cantik lepas Kalau cantik dilepas Ternyata dia selain dekor itu juga codot Berarti pulang tiap hari lapar Berut air DC nya dimana? Di Jogja Berarti harus paham Kartu orang Jogja Orang itu halus Saya itu pakai motor Belong-belongan Pak STN Kato Itu lebih dari 5 tahun Beneran? Saya dulu pakai Vario Biru Vario Biru Saya pakai 5 tahun Harga 1.500.000 Untuk menemani saya dakwah Tapi akhirnya apa? Motor itu dibawa sopir saya Eh Dibawa tukang yang bangun mejet Ke stadion Maguwa Harjo Dibawa sopir itu Dibawa kuli bangunan Ke stadion Maguwa Ditangkap sama teman-teman DC Ini anaknya Lugu Mas Yuk motornya kita bawa ke kantor dulu Akhirnya motor saya hilang Jadi Motor yang saya pakai 5 tahun Vario Biru Dibawa sama kuli bangunan Teman-teman yang bangun mejet ini Kemah gua mau beli Bahan bangunan Detemulah teman-teman DC Di jalan Ini orangnya sangat lugu Mas Ini motornya kayaknya Perlu dibawa ke kantor dulu Nanti kita kasih hadiah Mau Akhirnya hilang sampai sekarang Jadi saya juga punya pengalaman Motor saya dirambah sama dekolektor Tapi saya juga memahami Kalau saya salah 5 Kan lumayan bro 5 tahun hanya bayar 1.500.000 Temenin saya kemana-mana Maksud saya apa pengalaman ini Ternyata kalau orang itu halus Melahirnya manut Mas Montornya mau tak kasih hadiah Dibawa ke kantor dulu Manut no Begitu pulang dia jalan kaki Kenapa? Montornya diambil bah Sama kantornya Matamu Saya curiga Jangan-jangan saatnya Ngambil juga Muhammad Tahir Jadi gitu mungkin bro ya Belajar karakternya orang Jogja Karena kamu tugasnya di Jogja Kalau mungkin tugas kamu di Bali Atau di Ambon Atau di mana Mungkin dengan karakternya Yang berbeda lagi Kira-kira begitu Saya kemarin mendengar dari bro ini Adakah di Jogja Tempat-tempat yang Kita dari Papua Dari Ambon Cari kos sulit Mungkin ada yang punya pengalaman Kawan kita disana Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya sangat mengucap syukur Karena bisa hadir di Dialog Kebangsaan Kalau kata Bung Karno Dia membutuhkan 10 pemuda Untuk mengguncang dunia Hari ini Indonesia Membutuhkan Haji seperti Gus Mifta Untuk mempersatukan Bangsa Indonesia Amin Siapa namanya bro? Nama saya Rudy Dari Papua Terkait dengan stigma Stigma-stigma buruk Ini memang Pengalaman yang Betul-betul saya alami Sendiri dengan teman-teman Di kampus STPMD-APMD Yaitu di mana Semenjak tahun 2019 Ketika saya menginjakan kaki Di Yogyakarta Itu ada beberapa teman-teman Yang kesulitan Dalam mencari Kosan Di mana Waktu pada malam hari itu Saya menjemput teman Turung dari Merauke Dari Asmat Terus Kita sudah mendapatkan kos Sebelumnya kita sudah mendapatkan kos Namun Pada keesokan harinya Kami kembali lagi Untuk mengecek kos itu Katanya Ibu Kos Dia minta untuk Kita memberikan KTP Dan surat-surat administrasi Kita akan tunjukkan Yang awalnya kita bertemu Ibunya bilang Ini dari mana Terus kita bilangnya Kita dari Papua Terus dia bilang Nanti besok balik ke sini lagi ya mas Langsung kita pulang Ketika pulang Kita balik lagi Ibunya itu Mengatakan bahwa Kosnya itu Sudah di booking Padahal awalnya itu Kita sudah cek kamarnya Sudah masuk ke kamar Terus kita pindah lagi Cari lagi di daerah lain Di daerah lain lagi Demikian Sama Halnya sama seperti itu Ditanya lagi Dari mana Terus Kita kan Aku juga lumayan lama Di Jogja Datangnya 2018 Tapi kuliahnya 2019 Terus itu kita dengar Dari perbincangan-perbincangan Dengan bahasa Jawa Yang mengatakan Itu orang Papua Kita kan mengerti Orang Papua Berarti kan Ada stigma-stigma Diskriminasi terhadap kita Secara langsung Terus Aku bicara sama temanku Yaudah Pulang aja Di kontrakanku Di kontrakanku Keterakan Papua Keterakan Manokwari Tinggal sementara Disitu kami mulai Bagaimana untuk Bisa kita bilang Ini salah kita apa Kok Kita nih yang dipersalahkan Kita kan baru disini Disitu kami mulai Membentuk sebuah organisasi Bagaimana untuk Supaya Orang-orang Di Jogjakarta itu Bisa Tidak memandang kami Bahwa Anak Papua tuh Seperti inilah Seperti yang dipandang mereka Bahwa kita tuh Kasar dan lain sebagainya Akhirnya Akhirnya Puji Tuhan Kami ketika Tinggal di koos itu Saya bilang sama teman saya Kebetulan teman saya Juga ada disini Tunjukkan yang terbaik Seperti tadi Tunjukkan yang terbaik Kepada Ibu Koos Bahwa Agar Orang 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 Jawa itu Khususnya di Jogja itu Tidak Lagi melihat kami itu Seperti Penjahat Ibaratnya kayak gitu Karena ini memang Hal yang sangat berat Bagi kami ketika Berada di Jogja Dengan hal Akhirnya Awalnya yang kami ingin Berbaur dengan teman-teman Dari Jawa Teman-teman dari Sumatra Kami semacam Lebih nyaman Kepada teman-teman Dari Papua Akhirnya kami kembali Bergabung dengan teman-teman Di Papua lagi Seperti itu Mungkin itu Pertanyaan saya Bagaimana caranya Agar kita bisa Masyarakat Jogja Itu bisa mengetahui Bahwa kami itu Tidak semua anak Papua Seperti yang di Pandangan mereka Gitu Terima kasih Terima kasih Mas Rudy Saya bilang Kalau kamu besok punya Suami berkumis Seperti Rudy Pertahankan Iya Fik dia lele Bukan buaya Karena lele berkumis Saya pikir begini Saya itu dulu Masuk Jogja Kebetulan saya itu Lahirnya di Lampung Mbah saya itu Pororogo Jawa Timur Tapi saya di Lampung Istilah kerennya Puja Kesuma Putra Jawa Kelahiran Sumatra Kalau santri saya Di Pondok ini Rata-rata Indo-Pakistan Bapaknya Iblis Ibunya Setan Karena saya kadang-kadang Gak tau Santri itu Dari mana orang tuanya Siapa Anda jangan salah Kawan-kawan saya di Pondok Di sini Anak-anak santri Itu kadang-kadang apa Mereka baru mabuk Di depan Pondok Tahu-tahu pengen jadi santri Itu ada Sopir saya dulu itu Narkobais Masih pakai narkoba Dia datang ke Pondok Pengen tobat Gara-gara-gara Gara-gara melihat saya Pengajian di klub malam Di Bali Masih pakai narkoba Maka pakai sabu-sabu Datang ke Jogja Nyari saya Untung gak ditangkap polisi Banyak juga teman-teman Perman yang datang ke Jogja Ke Pondok Nyari saya Kenapa di rumahnya Sudah gak diterima Sama keluarganya Bertatu Seolah-olah Kalau orang bertatu Itu musuh Dan lain sebagainya Padahal saya Sekian banyak Kawan saya bertatu Bahkan telinganya Ditindik disini kan Ada yang pakai Mangkok Pelok Tiang listrik Disini kan Bedok Kayak gini Coba anak-anak band Wajah-wajahnya Wajah-wajah penjahat Semua ini kan Tapi mereka nyaman Sama kita Nah Yang saya sendiri Orang Jawa saja Dulu ketika Saya juga butuh Kemudian Menyesuaikan diri Beradaptasi Saya baru bisa Beradaptasi Dengan orang Jogja Itu setelah Tiga tahun Setelah Tiga tahun Padahal Di lokalisasi Sarkem itu Saya masuk Sembilan Sembilan Saya diterima Di Sarkem itu Tahun Sembilan Sembilan Akhir Dua ribu Sama bapaknya Mas Yuda ini Ini bapaknya Mas Yuda ini Dulu pereman Terbesar di Jogja Namanya Gunjek Kalau abang-abang Yang lama Mungkin masih ingat lah Gunardi Jokolubit Atau Gunjek itu Beliau yang pernah Nodong kepala saya Pakai pistol Tiga kali Saya mau dibunuh Sama Gunjek Karena saya bikin Kajian di lokalisasi Sarkem itu Karena dianggup Mengganggu Stabilitas para PSK Tapi ternyata apa Dengan bahasa Komunikasi saya Diterima Jadi malam Jumat Saya datang Di sana Ada musola Yang mau saya renovasi Belum jadi itu Jadi ada musola Saya sholat di situ Mbak-Mbak-Mbak Peska Kecopetan Kecopetan Padahal tempat suci Dan berkah untuk kita Dan berkah untuk kita semuanya Amin Ternyata Ternyata Membuat Satu lebih banyak like-nya Dibandingkan komentarnya Jawabannya sederhana Seberapa banyak pun Orang yang membenci kita Dengan komentar-komentarnya Yakinlah di luar sana Lebih banyak yang mencintai kita Dari dalam hatinya Gitu Rudi Tapi kalau jomblo beda Kenapa lebih banyak like Dibandingkan Kenapa lebih banyak like Dibandingkan koment Karena banyak orang cinta Tetapi tidak berani Mengatakannya Jomblo Kalau soal itu Kita butuh belajar dari Diko Yang pacarnya banyak Ayo kita yakin Tentunya Dengan karakter kita Saya itu kemarin di Malang Dialog dengan teman-teman Papua Yang dulu mereka marah Dibilang maunya Di Surabaya Saya ingat ya kasusnya Itu saya datang sama mereka Saya bilang Salah orang yang menghina kita itu Ternyata ada teman kita Dari Papua Di Malang sudah 10 tahun Bahasanya bro Jawa Jadi logatnya sudah pakai Logat Malang Kerang Alam Cacok Cacok Ketemu saya Halo Gusmi Cacok Bajingan Papuanya hilang bro Sehingga sekarang Di Malang itu Anak-anak Papua Diterima dengan begitu baik Nah itu harus bisa terwujud Di Yogyakarta Kita rubah pelan-pelan Sambil saya juga Meyakinkan masyarakat Yogyakarta Terima kasih Tepuk tangan 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 Ini mas Inu Ayo mas Inu Ijin berdiri ya Gus Ijin teman-teman semua Pertama Yang saya mau menyampaikan Bahwa Negara sebesar Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Ada-ada punya dasar Ada undang-undang Ada Pancasila Saya kutip Sila kelima Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Berangkat dari tema diskusi hari ini Tentang Dialog kebangsaan Bersama saudara Saudara semua begitu Terkadang pertanyaan itu muncul Di dalam pikiran saya Bahkan mungkin Mewakili teman-teman semua Bapak Apakah kemudian Keadilan itu Kemudian menjadi wujud nyata Dalam kehidupan kita Sehari-hari Baik itu di lingkungan jalanan Pendidikan Itu terjadi di kota Studi Yogyakarta Terutama kota yang menjadi Pusat Apa Kalau biasa teman-teman Di dunia gerakan Selalu bilang apa Barometernya Pendidikan itu ada di kota Yogyakarta Begitu Maksud saya adalah Pertanyaan itu kemudian muncul Kenapa Kurang adanya keadilan Mungkin tadi yang seperti Gus Pifta Menjelaskan sebanyak hal Soal Perlu kita Apa ya Rubah pola komunikasi Dengan cara-cara yang lebih persuasif Cara-cara yang lebih elegan Saya sepakat dengan hal itu Terutama ini Jogja Jogja punya kearifan lokal tersendiri Cuma terkadang Mungkin masyarakat Peribumi sendiri Beranggapan bahwa Wong Iren Itu tuh Hitam Dengan tampak yang menakutkan Ataupun budaya komunikasi Yang keras Itulah kearifan lokal Yang kami bawa dari Papua Kesini Cuman Kembali lagi Bumi dipijak Disitu langit Dijunjung Berarti Kembali lagi Harus Rubah konsep itu Ketika dari Papua datang Kearifan lokal Yang ada di Jogja ini Yang kemudian Kita harus Terlibat untuk Kemudian bisa Menyamakan persepsi kita Terhadap Budaya yang sudah Terbangun sejak dulu Kalau tadi Adi Rudy mengatakan Bahwa stigma negatif Terbangun Saya rasa ini Bersifat oknum Oknum yang kadang Melakukan tindakan-tindakan Di luar dari Hal tersebut Sehingga dampaknya Kayak adik-adik Yang ada Mungkin titipan Dari kami Buat Begus Mifta Adalah Harapan kami itu Stigma-stigma negatif ini Kemudian bisa Tersampaikan Di masyarakat Bahwa Tidak semua Anak Papua Tidak semua Anak Maluku Tidak semua Anak NTT Punya Sifat yang sama Seperti itu Ada disini yang kerja Ada disini yang sekolah Berangkat dari Semua latar belakang Dinamika yang ada Ini Itu pun Yang mereka bilang Wujud Pemersatu Itu Makanya Gus Ijin Mungkin itu Satu yang kedua Soal Soal hukum Hukum di Jogja Sejak Tertanggal 1 Januari 2023 Bagi kami Setidak adil Ada satu diskriminasi Yang kami anggap Bahwa Ini tidak bisa Dibiarkan Gus Ijin Perasaan kami Ini bisa Bisa kemudian Ditorsampaikan Ke masyarakat Secara publik Bahwa Kami ini butuh Keadilan Diskriminasi Terhadap kami Baik itu Persoalan hukum Baik itu Persoalan sosial Baik itu Masalah agama Dan lain sebeginya Harapan kami adalah Gus Mifla Selaku orang tua kami Selaku orang tua Yang bisa merangkul kami Baik dari Sabang Sampai Merauke Begitu Gus Yang terakhir Pertanyaan saya Diluar dari Kegiatan kita hari ini Layakah Israel main bola Di Indonesia Terima kasih Ini Yang terakhir Berat sekali Di soal Israel Saya Kalau ngomong Cuma disini Gak ada masalah Begitu muncul di media Mate saya Saya Ngomong boleh Dihajar Sama yang pro Palestine Saya Ngomong Tidak boleh Dihajar Sama yang pro Israel Maka Jawaban Bijak saya adalah Kita tunggu Seperti apa Keputusan Erik Thohir Ketua umum PSSI Tapi yang jelas Kalau ngomongin Sepak bola Indonesia Bro Eno Masih ingat Kasus Zinedine Zidane Nanduk dadanya Matrazi Piala dunia Tahun 2006 Di Di Jerman Pertanyaan saya Kenapa Zidane Nanduk dadanya Matrazi Orang bilang Zidane marah Karena dibilang Ibunya teroris Oh enggak Ibunya dibilang Teroris Zidane gak marah Zidane marah Dibilang adiknya PSK Zidane gak marah Jadi matrazi Bilang Dasar ibukmu teroris Zidane gak marah Matrazi bilang Dasar adikmu PSK Zidane gak marah Akhirnya matrazi Terakhir bilang Dasar kamu Zidane PSSI Zidane marah Dia enggak terima Dibilang PSSI Tanduk dadanya Nah Menarik tadi Yang dibilang Sama Mas Eno Pokoknya beginilah Teman-teman Dari Papua Teman-teman Maluku NTT semuanya Pondok ini rumah kita Bersama Apapun yang bisa Kita komunikasikan Yuk kita komunikasikan Satu saat Mungkin ada persoalan Yang teman-teman Dari Ambon Butuh Sumbang sih saya Selama saya mampu Mas Eno Insya Allah akan saya bantu Demikian juga Dengan teman-teman Dari Papua Karena Saya pikir Persoalan-persoalan ini Tidak hanya bisa Kita selesaikan Melalui forum ini Tapi harus berkelanjutan Bagaimana Kemudian kita Membangun Kesadaran bersama Untuk menghapus Stigma Persepsi Yang kurang baik Kan kadang-kadang Begini ada kasus apa Wah dasar orang timur Saya sendiri Sebagai orang Jogja Itu gak nyaman Mendengar kalimat itu Karena begitu Kita mengatakan Ah dasar kamu hitam Itu sudah Mengusir rasa Keadilan saya Diko gak pernah memilih Beliau punya kulit hitam Makanya saya selalu bilang Yang hitam itu Kadang-kadang Lebih menyenangkan Dibandingkan yang putih Buktinya apa Tai lalat Lebih menyenangkan Dibandingkan panu Tai lalat Lebih menyenangkan Dibandingkan panu Itu yang hitam Lebih menyenangkan Dibandingkan yang putih Maka Ini saya pikir Para abang-abang kita Di depan Dan kawan-kawan kita Semuanya Ini insya Allah Langkah awal yang bagus Untuk ke depan Membuat forum komunikasi ini Bisa terus ada Mas Inu Pak EJ, Bang Dhani Semuanya ya Sepakat ya Kalau kita ke depan Terus membuat komunikasi Seperti ini Izinkan saya Menjadi pelayan anda semuanya Untuk menyambung lidah Kawan-kawan Menyampaikan kepada Pihak-pihak terkait Termasuk tadi Umpamanya Mas Tohari Tentunya saya masih Bisa memahami Kalau hanya sekedar Karakter bisa dirubah Kita masih It's okay lah Tapi kalau sudah Pelanggaran hukum Tentunya kita angkat tangan Karena siapapun Di antara kita Tidak boleh ada yang Melanggar hukum Karena negara kita Adalah negara hukum Tapi kalau terkait Karakter Etika Sopan santun Semuanya masih bisa kita Bisa kita latih Demikian juga Dengan persoalan-persoalan Yang disampaikan oleh Mas Rudy tadi itu Saya pikir bisa kita Cari solusinya bareng-bareng Selama kita kompak Selama kita bersama-sama Maka saya selalu bilang Sehebat-hebatnya Superman Itu kalah sama super team Karena superman itu goblok Badannya besar Bajunya es Goblok superman ini Badannya besar Bajunya es Gak muat Gak muat bro Lebih goblok lagi Pakai celana dalam Di luar Dan yang paling goblok siapa? Kita yang nonton Tau orang goblok Tau orang goblok Ngapain ditonton Kebayang gak? Bro yang ini pakai celana dalam Di luar kan Bawanya Maka mungkin itu Pertemuan kita hari ini Saya pengen Forum ini Nanti lebih dikomunikasikan lagi Sama nanti Ajudan saya Mas Budi itu Ya bro ya Nanti kita buat Saya pengen Mas Eno Teman-teman Mas Eno Silahkan Anda membuat Apa namanya Press Release Nanti pertemuan ini Akan saya Sampaikan ke teman-teman Media masa Tidaknya media masa Di Jogja Tapi media-media Yang ada di Jakarta Bahwa ini adalah Etiket baik kita Untuk menjadikan Jogja lebih berhati nyaman Untuk menjadikan Indonesia Tetap istimewa Jogjakarta tetap istimewa Amin Jadi saya minta Nanti Mas Eno Teman-teman Mas Eno Silahkan membuat Press Release Pertemuan hari ini Dengan tadi Dialog-dialog yang kita Sampaikan Nanti akan saya muat Di media-media nasional Nanti urusan saya Mas Eno Kebetulan kalau Masalah media Saya jago lah Karena mungkin Dari semua yang duduk disini Followernya paling banyak Saya lah Jelas kalau itu Jadi mohon maaf ya bro Kita berada di atas Panggung yang sama Tapi dengan pendapatan Yang berbeda Mungkin seperti itu Pertemuan kita hari ini Mas Alid Sekali lagi Abang-abang kita Nanti semuanya Dicantumkan Saya pengen Pertemuan ini Tidak hanya berhenti Sampai disini Kemudian orang Indonesia Juga melihat Etiket baik kita Bahwa kita disini Kumpul Karena semata-mata Karena kita mencintai Indonesia Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ya Gus Mohon izin Gus Ini ada pemberian souvenir Dari kawan-kawan Papua Dan juga foto bersama Boleh Bang boleh dibentuk Semuanya boleh maju ke depan Oke Satu Siap Satu Dua Tiga Yuk lagi 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 Satu Dua Tiga Yuk bikin video yang bagus yuk NKRI Harga Mati Yogyakarta Istimewa yuk Yuk bareng-bareng Pakai video ya NKRI Harga Mati Yogyakarta NKRI Yogyakarta Merdeka Oke kenangan-kenangan dari Papua Boleh diserahkan Dari saudara-saudara Papua Boleh ini dia penyerahan kenangan-kenangan dari saudara-saudara dari Papua Ya Penyerahan kendera mata ini Penyerahan kendera mata ini diberikan ke Gus Miftah Sebagai tanda bukti bahwa Kami hari ini dengan Gus Miftah Dianggap keluarga Dan Gus Miftah orang tua kami Nken ini adalah simbol bagi orang Papua adalah simbol kebahagiaan Simbol kerukunan Simbol sosial Yang mempersatukan kita Terima kasih Sampai jumpa